Kali ini kita akan bekerja sama dengan GS Fotografi. Nah, nanti kita juga akan mengundang Mbak Menuh nih yang udah senyum-senyum nih Mbak Menuh. Mbak Menuh ini dari GS Fotografi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga untuk kenalan lebih lanjut. Acara ini juga disiarkan langsung nih, teman-teman semua, di Youtube Kagama Channel. Nah, nantinya videonya juga bisa disaksikan ulang. Tapi jangan sampai ketinggalan juga untuk ikutan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena Kagama ini menggelar acara-acara daring yang bukan cuma soal fotografi saja, tapi juga topik lainnya. Cara untuk stay up to date tentunya bisa ikutan, sekarang bisa buka Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Lalu langsung follow aja akun resmi dari Kagama di at info Kagama. Nah, spesial kali ini, malam hari ini, kita akan berbincang dan juga sharing tentang pencahayaan yang tepat dalam street photography. Wah, keren banget ya. Nah, tentunya sudah hadir bersama kita juga. Narsum yang sangat luar biasa, ini udah senyum-senyum, ini kayaknya udah mikir-mikir ya kan. Ada Mas Sisi Mowaluyo. Ya, akrab dipanggil apa? Jeng Sus ya. Selamat malam, Jeng Sus. Wah, aku jadi bingung nih, panggilnya bukan Mas, tapi Jeng ternyata malam ini. Semoga sehat-sehat ya, Jeng Sus. Nah, beliau udah seorang, Alhamdulillah ya. Ya, beliau udah seorang fotografer sekaligus juga editor foto. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan Jeng Sus, karena tak kenal maka tak sayang ya. Setuju ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa ajak teman-teman lain lagi untuk bergabung. Tadi saya udah lihat ada yang dari Pati, ada yang dari Lampung, banyak sekali dari seluruh Indonesia sudah ikutan. Supaya makin banyak yang join sesi sharing kita malam ini. Nah, jangan lupa teman-teman juga akan memperoleh sertifikat, e-sertifikat dari Certiva. Jadi, mohon pastikan email yang dimasukkan di dalam presensi nanti ini benar. Nah, jika dalam waktu satu bulan dari hari ini, atau 24 November 2021, teman-teman belum dapet e-sertifikatnya, nanti mohon menghubungi Panitia. Selain itu, file materi narasumber juga tidak akan kita share. Tapi, untuk yang ketinggalan, sesi ini bisa disaksikan ulang di akun YouTube Pagama Channel. Jadi, jangan lupa subscribe. Langsung saja, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himna Gajah Mada. Semoga untuk Himna Gajah Mada dan juga lagu Indonesia Raya, apakah bisa diputarkan? Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Jakastiawan, kemudian juga Ristitan, Adi, itu juga kebetulan bisa hadir waktu itu. Nah, di situ canda kita itu sangat hangat sekali. Bagaimana kemudian Mas Pinto bercerita tentang fotografi dan sebagainya, akhirnya kemudian yuk kita membentuk sebuah komunitas terbentuk di situ waktu itu. Nah, kata-kata GS itu, gembira selalu, itu pertama muncul dari Mas Amr waktu itu. Nah, pokoknya kita gembira selalu. Nah, di sini yang dikedepankan itu adalah persaudaraan. Jadi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang fotografi, segala sesuatu tentang fotografi, namun tidak hanya sampai di situ saja, tapi juga di situ kita belajar bagaimana saling respect antara satu dengan yang lain. Tanpa batas, kita juga tidak mendiskriminasikan, oh ini pendidikannya apa, ini dari mana, dan sebagainya. Enggak, kita semua benar-benar saling respect satu dengan yang lain, kita mengasah kepedulian satu dengan yang lain, jadi kalau yang satu kenapa, dan sebagainya, akan selalu betul-betul langsung bergerak semuanya. Itu mungkin yang menjadikan langgeng komunitas ini, karena yang dikedepankan adalah persaudaraan, kepedulian, respect, dan gembira selalu. Artinya bahwa mudah-mudahan dengan spirit gembira selalu, yang mungkin awalnya dari luar kita gembira, dari dalam kemudian akan menjadikan benar-benar, menjadi hati yang bahagia. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya, mungkin saya ke, mana, ke, apa itu, ke, misalnya ke Lombok, oh di sana ada siapa? Nanti ada yang menemui. Kemudian waktu saya ke, mana, ke Makassar. Oh di sana saya dijemput Mas Dodi, Mas Dodi, Mas Dodi Junaidi itu dari IPB. Kemudian diajak ngopi sama Mas Yohanjo itu dari ITB. Jadi ini semuanya itu menyatu tanpa harus gimana-gimana. Kemudian di situ juga banyak orang yang berkenan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kayak Om Don Hasman, Mas Ian Beca, Haryanto Defkom, kayak gitu. Ada Mas Himawan, kemudian Mas Profesor, kayak gitu juga. Isi, kayak gitu. Ada, apa itu, ada Erwin dan banyak sekali. Nah dari situ kemudian enggak ada namanya orang sombong tentang gear-nya apa dan speknya. Enggak. Kita di sini adalah penyuka foto, baik itu yang profesional ataupun sekedar hobi, atau hobi sesaat kita bisa untuk saling satu dalam sebuah komunitas yang mengedepankan persaudaraan. Nah pada kesempatan ini, sungguh luar biasa saya diminta untuk membuka atau menyampaikan kata-kata pembuka dalam acara webinar seri Skagama Tata Fotografi yang dalam kesempatan ini mengambil tema pencahayaan yang tepat dalam street fotografi yang akan disampaikan oleh Mas Susilo yang lebih dikenal dengan jengsus gitu ya. Kok bisa gitu ya? Mas Susilo kok bisa jadi jengsus itu saya sendiri juga. Tapi teman-teman itu luar biasa. Kita kemana saja itu ada teman-teman GS. Kita juga gathering itu sudah mungkin sudah 13 kali dengan yang sangat hangat. Seperti itu. 13 kali dan tetap akrab seperti itu. Itu GS seperti itu. Ada di Gunung Walat pernah, pertama di Malang. Kemudian selanjutnya di mana-mana ada di Pulau Rambut, Gunung Walat menjadi buku. Dan kita juga pernah pameran di mana pesertanya itu tidak hanya dari Indonesia. Jadi anggota GS itu tidak hanya dari Indonesia atau tinggal di Indonesia. Ada juga misalnya Mbak Arikwik itu ada di Amerika. Waktu itu Mas Ruli itu ada di Afrika. Kemudian yang ikut pameran itu ada juga teman Mas Pinto, GS dari Serbia. Kayak gitu. Nah ada juga teman kayak Mas Eko dari yang memprakarsai Mas Eko dan teman-teman Mas Eko Cahyono itu dengan Mas Ria Maki. Kemudian Mbak Erna di Gunung Walat. Kemudian kalau di Malang ada Mas Cahyolondo. Dan teman-teman banyak yang kita tidak bisa satu persatu menyebutkan. Dan karena sekarang anggotanya sudah lebih dari 1.600. Saya pikir luar biasa sampai tidak bisa kenal satu-satu. Nah begitu sekilas tentang GS Fotografi. Mudah-mudahan apa yang ada menjiwai atau menjadikan ruh GS itu akan bisa tetap terpelihara baik. Kemudian yang mengedepankan persaudaraan, berbagi pengetahuan, berbagi manfaat, mengasah kepedulian dan saling respek itu mudah-mudahan akan bisa tetap menularkan kebaikan untuk semuanya. Dan siapa saja yang mungkin berkenan, ingin bisa belajar di situ. Tidak ada yang kemudian foto jelek itu dibully itu tidak ada. Justru malah kadang-kadang foto yang bagus itu teman-teman itu saling membuli foto yang bagus. Jadi bukan foto yang jelek itu dibully, direndahkan, tidak. Tapi foto yang bagus itu cara kita berkomunikasi itu sangat seru. Termasuk juga Mas Jaduk Almarhum itu menambah serunya bagaimana GS waktu itu juga. Dan sekarang masih banyak semuanya baik. Begitu saya kira Mbak Mute tentang GS Fotografi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kayak apa GS. Dan ini salah satunya itu Mas Yusilo Waluyo atau Jeng Sus yang kemudian berkenan untuk berbagi tentang pencahayaan yang tepat dalam street fotografi. Begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Meno. Luar biasa sekali nih, sudah lebih dari 11 tahun berdiri tapi GS Fotografi makin guyup ya. Setuju juga tadi Mbak Meno sampaikan gitu bahwa respect, kepedulian, dan persaudaraan ini adalah resep langgeng ya Mbak. Dan tentunya jangan lupa gembira selalu nih seperti namanya. Semoga sukses terus untuk sedulur di GS Fotografi. Amin. Semoga sukses ya Mbak kedepannya dan juga sehat-sehat pastinya. Teman-teman juga bisa gabung komunitas GS Fotografi ya. Nanti mungkin bisa di-share bagaimana caranya untuk ikutan dan pastinya tidak terbatas jarak karena terbuka untuk peminat fotografi dari seluruh Indonesia. Di situ di Facebook ada GS Fotografi, more than just a photo. Jadi bisa kemudian dicari di situ, jadi bisa lihat seperti apa orang yang ada di situ. Begitu Mbak. Terima kasih. Bisa dicari di Facebook ya teman-teman, GS Fotografi, more than just a photo. Wah keren. Oke, tadi ada juga yang dari Papua ternyata malam ini. Wah lengkap nih kayaknya dari Sabang sampai Merauke. Nah selanjutnya langsung saja mari kita berkenalan dengan narsun kita malam hari ini. Ada Mas Susilo Waluyo, sudah hadir bersama kita atau Jeng Sus. Nanti mungkin beliau bisa cerita sendiri kenapa bisa dipanggil Jeng. Beliau adalah seorang fotografer dengan pengalaman yang ekstensif. Sudah melanglang buahannya juga ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti misalnya Manado, di mana Jeng Sus ini bekerja di Honey Kando Photography Studio pada tahun 2004. Kemudian pindah ke Surya Photo Studio di Banjarmasin pada tahun 2005. Nah selama berkarir sebagai fotografer, beliau juga berpartisipasi dalam sejumlah pameran nasional maupun internasional. Luar biasa sekali. Seperti misalnya lelang foto untuk tsunami Aceh, An Evening of Remembrance di Washington DC. Dan juga ada pekan budaya Indonesia di Marseille, Perancis. Hingga menangkan kompetisi fotografi nasional. Nah selanjutnya sejak 2007 hingga sekarang, Jeng Sus ini menjadi foto editor di Housing Estate Magazine. Nah luar biasa banget kan? Saat lagi kita akan beranjak ke sesi sharing bersama Mas Sus mengenai pencahayaan yang tepat dalam street photography. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mohon gue bisa disampaikan lewat chat Zoom ini. Nanti akan dijawab oleh narasumber di akhir acara. Nah selain itu juga, pada saat sesi tanya-jawab, kami akan mengirimkan link untuk presensi. Untuk memperoleh sertifikat dari sertifal. Tapi mohon untuk menyimak narasumber dulu, karena linknya untuk presensi pasti akan kami kirimkan. Langsung saja, nanti saya akan share screennya ya, Jeng Sus. Nah kepada Jeng Sus kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Mohon go, Mas. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat screennya? Sudah terlihat? Di layar Bapak-Ibu? Masih kosong. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, ini ada? Sudah, ya? Sudah, ya? Monggo, Jeng Sus, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf nih, ini kemarin kita didembak sama tim Kagama, karena sebagai wakil dari GS harus mengisi acara webinar hari ini. Sebenarnya, saya tuh dulu tidak mengenal namanya street fotografi secara yang kayak sekarang. Cuman dari dulu, saya begitu mengenal dunia foto tahun 2003 itu memang selalu tertarik dengan yang sekarang orang dibilang street foto ya. Jadi, saya tuh senangnya foto, begitu kenal dunia foto, senangnya tuh ke pasar, ke jalan, di mana yang misalnya orang lewat, orang berkegiatan, terus kita foto. Nah, tetapi di malam ini saya teruskan mau menonjolkan. Saya pernah di Jakarta dari tahun 2007 sampai 2001 Februari, eh, Februari 2021 kemarin, karena alasan pandemi, kantornya hilang, akhirnya mudik ke Jogja. Nah, selama di Jakarta kemarin, saya tuh tertarik karena di Jakarta ada namanya CFD. Nah, ini menyambung dengan dunia street fotografi, walaupun konotasi street itu tidak harus di jalan ya, tapi kalau saya lebih suka, kenapa ada CFD terus saya foto street fotografi di situ? Di luar CFD, kalau waktu itu ya, kalau aku bawa kamera ke Sudirman Tamrin, itu jadi masalah. Kita di depan gedung-gedung yang punya nama itu jadi masalah, pasti disamperin sekretik. Nah, di waktu CFD, kita bawa kamera apapun, itu bebas foto apa aja. Makanya dari tahun 2013-2014 sampai kemarin terakhir 2020 itu, saya selalu aktif kalau minggu, kalau ada waktu pasti foto di CFD. Oke. Kalau sesuai dengan tema yang sekarang pencahayaan tepat, saya kira namanya foto, foto emang foto itu kan kita mengisi cahaya di sensor kita, kalau sekarang kan digital. Pokoknya namanya pencahayaan tepat, saya sesuai dapat ilmu dari senior channel saya itu, cuma kalau namanya outdoor itu selalu bagusnya pagi atau sore. Tetapi karena ini nyambung dengan slide show saya tentang CFD, ya paling tepat pagi hari. Pokoknya sekitar dari jam 6, jam 7, kita sudah harus siap sedia di lokasi yang kita inginkan. Nah, saya waktu foto CFD di Jakarta sesuai dengan street fotografi ini tuh, tak telusuri dari Senayan, sesuai dengan slide saya ini, itu sampai ke ujung ke Monas. Semuanya tak puterin. Nah, menariknya tuh kalau urusan dengan pencahayaan, karena ini di Sudirman Tamerian tuh kan banyak gedung-gedung. Nah, yang lucunya tuh, itu sesuai dengan kalau ilmunya Mas Iyan atau Mas Har itu, yang orang landscape, nyambungnya apa? Matahari itu kan setiap bulan bergerak. Dari utara, selatan, selatan. Nah, efeknya apa? Simbolnya bayangan tuh setiap saat berbeda. Minggu ini kita ke situ, minggu berikutnya kita ke situ tuh, efek cahaya shadow dari bayangan, dari orang yang lewat, itu selalu berbeda-beda. Makanya jadi selalu menarik. Nah, nyambung dengan yang pencayai tempat tuh, ya kita harusnya bisa pagi. Foto boleh, sore itu juga bagus, tetapi, karena lagi-lagi ini urusannya dengan CFD, ya waktunya cuma pagi. Cuman di luar itu, namanya street, kalau terlalu siang, ya selesai udah, nggak ada yang bagus lightingnya kan. Namanya selalu pagi hari. Bisa dimulai sekarang ini kan? Nah, ini mulai dari sekitar Bundaran Senayan. Kalau pagi. Kita bisa memilih waktu itu, karena ini, aku lupa bulan apa ya. Mata dari sana, tapi suatu saat, materi itu bisa muncul dari arah tepatung. Nah, kita tinggal milih, mau milih yang proses seperti apa tuh, tinggal milih bulan kapan kita foto. Tapi harus pagi. Harus banget pagi. Nah, kita bisa manfaatin obyek apapun. Karena di sini, kalau ada, saya juga banyak foto di sini, ada yang obyeknya sepeda, ada yang obyeknya Transjakarta lewat. Tapi kalau ini, saya pilih karena ini momennya emang orang olahraga, walaupun dalam tanah kutip, olahraganya mereka sebenarnya nggak tahu beneran, atau cuman sekedar apa ya, berwisata. Tapi jadi bagus. Ini saya memanfaatkan lensa murah meriah vis-eye. Boleh? Terus, Mas. Next. Nah, ini satu hal lagi kemarin, saya lebih semangat lagi motret sekitar dari yang Senayan sampai ke, tapi nggak sampai mana, karena kan kemarin itu ada proyek MRT. Jadi, kondisinya itu setiap dalam waktu dua tahun itu jalan itu selalu berubah-ubah. Nah, ini aja kondisi saya terakhir foto ini sekarang udah berubah sama sekali. Jembatan penyebrangannya berubah, di tengah jalan itu udah berubah kondisinya, dan itu jadi hal yang apa ya, ya menarik. Nah, ini sekitar jam jam 7-8 udah agak-agak ceng, makanya bayangannya pendek kan. Pokoknya, kalau namanya street itu kita bisa apa ya namanya, berfantasi. Pengen apa, berimajinasi apapun, memanfaatkan, kalau saya terus serang emang, kalau nggak ada cahaya, kalau misal mendung, saya nggak foto. Pokoknya, begitu ada matahari bersinar cerah, baru saya foto. ini awal-awal saya foto, sebenarnya awal-awal foto CFD, jadi kondisi jalan masih yang, tapi udah hampir ada break. Dulu itu, saya beruntung, karena belum terlalu kuat tim rombongan PSPU. Nah, kalau Abie Susan, banyak keubangan. Kita manfaatkan jadi mirror kan. Cuma terakhir-terakhir tahun 2019 terakhir, itu banyak musuh saya, karena begitu ada gendengan, para PSPU itu segera bergerak membersihkan air. Jadi belum sempat kita bikin, bikin, apa namanya, kita buat kreasi foto, ya udah hilang. Cuma saya dapat banyak, karena sebelum eranya yang PSPU serga bekerja, saya udah mulai foto. Dan ini kenapa saya tampilin BW, ya waktu itu emang matahari, apa yang gak terlalu ini, terus mood-nya emang lebih-lebih-lebih enak di BW, daripada berwarna. Tunggu next mas. Nah, ini sebenarnya, ini agak balik sedikit sih, kalau secara runutan ya. Ini saya foto dari jembatan penyebarangan yang tadi, ini masih proyek MRT juga. Jadi pesannya jalannya jadi luas banget, nah itu stasiun MRT-nya belum jadi di depan kementerian penyelidikan. pokoknya kemarin aku tuh semangat banget, karena ini, ini, ini jadi apa ya, ya kayak mimpi sih. Ini fotoku tuh bersejarah, karena orang yang waktu, saat ini gak foto ini, yang gak punya sejarahnya lagi, karena sekarang udah berubah sama sekali kondisinya. kondisi jalannya ini ya, asfalnya ruk, dilek kayak gini, sekarang udah bagus, terus semuanya udah jadi. Nah, ini memanfaatkan cahaya di pagi kan, jadi ter, apa tuh, bentuk-bentuk sedo, itu kan bikin, apa ya, dimensi foto itu, jadi enak dilihat. Pokoknya kalau saya tuh foto tuh, gimana caranya, saya foto, semua orang melihat, enak ya lihat fotonya, cakep ya, itu tujuan saya. Semoga next mas. Nah, ini juga sebenarnya awal-awal dulu, awal-awal DSD, selalu memanfaatkan fisai. Nah, ini kita ada yang jalan kaki, ini di seberangnya GBK ini, ini ada gonduk mandiri atau apa. Pokoknya sebenarnya, itulah utamanya foto cahaya, terus ya biasa secara teknis, dalam tanda kutip teknis, pakai F16 biar ada bintang, nah, itu juga muncul kalau ada obyek yang menghalangi si matahari, nah, kayak itulah. Tapi pokoknya, memang kalau cahayanya yang tepat, kita bisa surprise sendiri sering, terserang bisa surprise sendiri, apa tuh, di luar bayangan kita, apa jadinya foto itu loh, walaupun sekarang kan digital ya, digital ya langsung, tapi tetap, setelah kita begitu kita foto, terus, kita lihat, jadi lucu ya, menggore next, nah, ini, 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 udah ada, udah agak teratur kemarin, tapi sekarang juga si jembatan pancaperangannya udah diselubungi, itu loh, yang kayak, yang serang jadi trend-trend, foto-foto-foto, ini manfaatnya, kalau udah agak siang dikit, rame, nah, kita bisa pilih, banyak, namanya CFD kan, banyak pilihan sebenarnya, obyeknya, kemarin juga ada yang, begitu saya bilang di Facebook, memori saya kemarin, wah, kok enggak, sekarang kalau mau foto CFD aja mahal, karena angkosnya harus ke sana mahal, terus ada bilang, kok di Maliboro, kan ada CFD juga, nah, ya, orang mikirnya cuman CFD itu jalan-jalan, kalau saya kan foto, nah, kenapa di CFD di sejerman tambahin, karena, apa, urubahnya itu kan kuat banget, gedung-gedung, kita manfaatin selalu gedung-gedung, gedung yang tinggi ini, blablabla macam-macam, itu lebih kuat, daripada kita foto di Maliboro, jadi beda itu loh, kenapa saya juga selalu, wah, udah enggak bisa lagi foto di Jakarta ini, monggo next mas, nah, ini, sekarang perubahannya jadi kayak gini, yang tadi jembatan penyebrangan, yang tadi penanyanya, sekarang, nah, ini, ini, kita, senangnya foto di sini kan, ada perkembangan, kita foto, berulang kali, sering jadi, tapi kalau kita nyadar, ada perubahan, terus kita foto lagi, foto lagi, foto lagi, berbeda, ini jembatan penyebaran yang sama ini, sama yang tadi, kalau lalu, 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 kita pilih yang biru-biru, mas, nah, ini juga lama, nah, sering kita dapat mood-mood, mas, yang BW tadi, nextnya ada, nah, ini lebih lama lagi tuh, tengah-tengah, masih ada proyek, di tengah jalan gitu, ini orang menyeberang, nah, sering kita manfaatin, monumen kayak gini lebih, nah, terus orang penting, kalau foto, apapun foto sebenarnya, gestur, gestur itu penting banget, satu cahaya, satu gestur, gestur itu penting, karena biar, ya, kalau, kalau kata anak-anak itu, ya, kayak, jadi kayak natural, nah, ngejar ke natural itu, jadi gestur gerakan orang, yang kita foto tuh, nge-passin pas bergerak, pas gitu loh, monggo, nextnya mas, nah, ini, ini lebih, lebih, agak keginian sih, nah, ini sama, ini di sampingnya, gendron, senang juga, cuman, dari, duduk yang berbeda, kalau tadi kan, yang sepeda tadi, dari bawah ini agak, apa, eye level, nah, kita manfaatin, pagi itu, yang itu F16 juga, biar ada kesan, mataharinya, berbintang-bintang, nah, kita juga nunggu, ini prosesnya, agak sedikit, berapa ya, 10-15 menit, saya nunggu, ada anak lewat, banyak banget foto saya, tapi yang tak pilih, ini ada, wah, ini cakep banget, ada anak-anak dikejar, apa-nya, tak, tungguin aja, nah, nomornya deketik gini, monggo, nah, ini juga, bapaknya ini sebenarnya tak tungguin, sebenarnya aku menunggu itu di deket sebelah sana, teman, karena di sana bayang-bayang saya, dia pengen kan, bapaknya ini pakai kaos, lorto-orek, nah, di belakang itu kan, dikiranya kan garis-garis, sebenarnya tak tungguin di sana, cuman, nah itu, itulah, pencaya yang tepat, begitu enggak ada jaya, saya itu enggak, enggak ada, apa ya, moodnya bisa tiba-tiba hilang, enggak tertarik itu lho, terus tak, aku mundur, oh, ya di sini mataharinya kuat, yaudah, aku manfaat yang jedo, karena emang, dia kan itu berdagang atau apa, kalau kebanyakan orang-orang kan, ya malah pakai baju jawa, belabah-belabah, terus sepedanya sport, ini kan sepeda jadul, bapaknya jadul, makanya jadi pilihan foto saya, pengguna next mas, nah, satu saat kita bisa jadi plan kayak gini, ini sebenarnya lokasinya sama yang kayak yang bapaknya tadi, teman-teman pas ada ibu-bu gandeng anak, kita ini, kita flip fotonya, kita balik, jadi efeknya jadi, jadi ada, ada kak dramatis-dramatisnya gitu, pokoknya itu jadi pilihan ya, jadi kita kalau berkreasi itu, dalam satu adegan, itu bisa jadi, nggak harus jadi seperti itu, misalnya kita manfaatkan bayangan tadi, kita di flip, nah ini juga manfaatin, zaman, zaman PSPU-nya masih, belum terlalu, saklek, bersihin air, ini prosesnya lama, apa itu, bisa sampai siang, airnya nggak bisa habis, nah, pilihan obyek, masing-masing orang bisa berbeda, kalau saya terus nungguin, gara-gara ada siang jualan minuman orang yang sini, ada sih adegan yang, si base orang ini masih posisi di tengah, ada teman, nah, begitu bapaknya lewat, kita juga sebenarnya, karena sering-seringnya nongkrong di GFD, bapak ini tuh, ngambilin botol-botol tuh, saya sampai apal lah Pak Njen, pas kapan lewat, tau kan nggak, dan, tapi nggak terlalu, nggak terlalu, berani terlalu dekat, karena biasanya kalau orang-orang kayak gini, kalau kita foto-fotoin marah-marah, dan saya bukan, bukan, apa ya, yang seperti jurnalist-jurnalist beneran, karena saya orang majalah, bukan orang harian, jadi pendekatannya beda, kalau mereka tuh harus dekat ke OB, macam-macam, kalau aku nggak, pokoknya ketemu orang takut, monggo, nah ini, sebenarnya cuma dibalik aja, posisi tadi ke arah sono, nah ini kalau misalnya, bermateri dari sono, nah efeknya jadi kayak gini, cuman kan, kalau kita paksain under, ada, tapi saya nggak suka, mending yang tak offerin sedikit, jadi efeknya, tapi itu kan, tetap, apapun tuh, cahaya, gara-gara, blueish-nya sono, jip gedungnya biru-biru, makanya kita bikin, wah ini, jadi warna, dan kayak gini, jadi lucu, ini pas base-nya biru, ada yang pakai kaos biru, jadi, ya, seneng aja, nah ini di bawahnya, deketnya, jemanggi, ini tuh, sana tuh cenderung apa ya, kayak, nggak ngerti, efeknya tuh beda, si, apa, jatuhnya, si matahari, ini manfaatin si, anak kecil, di ganteng anaknya, di ganteng bapaknya, jadi disuruh minggir, itu loh, weh, pas ngegetin si, apa, baris batas, baris jalan, nunggu, nah, satu saat, kita butuh kayak, framing-framing, nah ini, 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 di bunderian, semanggi yang baru, sudut ini, saya sebenarnya, kemarin tuh, apa tuh, mau nampilin, di sekitar sini, agak banyak, tapi, kata, katanya tuh, nggak boleh, terlalu banyak foto, karena harus, komunikasi yang, yang bagus, yang makanya, si Bunda Raja, kita pilih ini, karena ini lucu, ada curve-nya, ada ini, terus, orang lari, terus ada yang, kalau gue jalan ke atas, soal skateboard, pokoknya ini, jadi frame-nya sebenarnya, kalau di sini tuh, lucu-lucu kok, nah ini, di bawahnya, si semanggi yang lama, jadi efek, efek, apa namanya, strip like, kalau istilah, strip like-nya tuh, ada, jadi kan, karena di atas, ada barisan, ada satu baris, dua jembatan, ketemu, di tengahnya ada bolong, nah efeknya, tapi ini, biasanya cuma, agak siang dikit, kalau pagi, nggak ada sama sekali, begitu agak siang dikit, macetnya agak di atas, dapetlah, sekitar kayak gini, kita bisa milih obyek apapun, itulah yang enaknya, strip, orang jalan, kita fotoin, nggak marah-marah, tapi kalau, pas nggak CHFD, orang jalan kita fotoin, pasti marah-marah, pokoknya nggak suka lah, tapi kalau pas CHFD, saya nggak pernah namanya, dimarahin orang, waktu foto, bisa milih, karena di sekitar sini, sebenarnya, ada komunitas anjing, kalau nggak salah, di belakang kanan saya, jadi kalau pagi, mereka ngumpul di situ, nah, kita nungguin mereka bubar, atau malah justru mereka, mau masuk ke lokasi di situ, tujuh-tujuh, nunggu, nah, ini cuma mau nunjukin bahwa, yaitu satu pencahayaan, dan, kalau aku sih, manfaatin apa yang ada, nah ini biasanya, kalau foto kayak gini, bisa diada dari atas, bacaan penyebrangan, atau dari itu, semanggi di atas jalan, tapi bukan belakang semanggi, yang semanggi lamanya, yang jalan itu, kita lihat ke bawah, efeknya, kalau pagi-pagi, jadi bayang-bayang ini, jadi lucu, nunggu mas, next, nah, satu lagi manfaatin, pokoknya, kalau, itulah gesture, kalau aku tuh, satu cahaya, satu gesture ya, milih, milih ininya, pokoknya nungguin orang, ada lewat, kira-kira, ini mau jadikan foreground-nya, mana yang jadi foreground-nya, dalam satu hal, kalau kita, kalau aku di street ya, misalnya, sebenarnya, tema awal tuh, kita nentuin, background dulu, namanya frame ya, nah, enaknya CFD, isinya kita milih, jadi bisa balik-balik, pokoknya kita milih frame, frame udah terbayang, kita lihat di, bisa di LCD, bisa di VFinder, kita milih dulu, kan kita ngerti, bahwa ada yang lewat, ada yang sepedaan, ada yang jalan kaki, ada abis, kita tinggal nunggu momen, saat mereka lewat, kita pilih, tapi satu hal, kalau orang jalan, orang sepeda, kalau yang pasti, kalau orang sepeda, bersama beneran, nggak tahu, kalau jalan, milih gestur, kayak gini, lagi, apa ya, ya kayak, fotonya tuh, orangnya gerak sederan, namanya, namanya gestur kan disitu, kita pilih, nah, biasa live 16, kalau langsung, berjalan ke matahari, ini setelah dari semanggi ke utara dikit, ini juga hari ini pagi-pagi, dan ini bulan, kalau bulan, aku lupa ini bulan apa, pokoknya, di luar itu, materinya nggak pasti dengan gedung, jadi nggak ada efek bayangan kayak ini, namanya timing kan, penjayaan tepat tuh, ya memang timing, sebenarnya timingnya juga harus tepat, milihnya, pengennya apa, karena bertahun-tahun, aku ngelewatin situ, jadi apal, kapan mataharinya di sana, kapan posisi bayangannya larinya ke sini, harus dihapalin, sama seperti kalau, kalau orang dulu, orang Jogja, orang luar Jogja, datang ke Jogja, mau motret, sunset di Parang Titis, pas, pas bulan tertentu, itu kan matahari di darat, jadi nggak bisa dibutuhkan sama sekali, nggak ada di laut, jadi harus apal, aku juga waktu street harus ngapalin, jadi nggak melulu objeknya apa, tapi harus, waktu kapannya itu juga harus tahu, semangat next, nah ini kita memanfaatin, si batung seberman, kita belakang, nomboran orang lati, ini lagi-bagi banget, ini masih jam sengah 6, iya jam sengah 6, iya jam sengah 6, semangat itu seluat, cuman sayangnya kan, kalau tegas, kita tegas pilih gestur mukanya kelihatan, tongkatnya, ngeblend, nggak kelihatan, kan kekuatannya kan di, apa namanya, mondolan ini sama tongkatnya, kalau seberan, monggo next, nah ini sama kayak tadi, cuman ini kan dari, aku ngambilnya dari, si apa, sembahkan penyebrangan sebelum HI, kita bisa nunggu lucu lucu, pokoknya kalau kita di atas, tinggal lihat bawah aja, kayak nonton film itu ada, ada frame-frame tertentu yang lucu, bisa kita, kita freeze kan di kamera kita, kita simpen, monggo next, nah ini, bunderan HI, aku tuh cuman, banyak banget fotoku, aku tuh cuman sekali ini, dulu masih, masih kerja di kantor, jadi bisa pakai lensa kantor, 10-24 ini, jadi cakep, baru sekali aku dari sudut ini, biasanya cuman di deket-deket, atau misalnya kebalikan dari sana, atau mencari sunset-santres, tapi kalau ini, udah gak siangan dikit, bluenya cantik, baru sekali nangu foto dari sini, manfaatin si pedagang kanan-kiri kuning, ini masih seri si, kita manfaatin pencahayaannya, pokoknya kalau, kalau kita tuh harus, kalau foto itu cuman ada tiga aturan kan, dua frontal, front light, back light, satu side light, udah, cuman pokoknya, kalau namanya lighting pencahayaannya yang tepat, ya cuman ada tiga itu doang, lainnya gak ada, kecuali kalau foto model rata, tapi kalau di luar itu cuman harus, harus tiga itu, kalau enggak, ya fotonya biasa aja, kalau ini kan kita harus, benar-benar frontal, jadi back light, kayak tadi kan, semi front light yang, tadi sepidu tadi, mau go next mas, nah ini di tengah kekuritan, saya manfaatin pakai, pisan, ini namanya front light kan, tapi ini tetap, ada dalam tanda kutip, saya ini backlight, karena si mbak-mbak yang di belak, di sampingnya yang sepeda ini kan, dia bayangan mataharinya itu, ketetepan gedung, jadi ada kayak, itu, apa namanya, tetap kita bisa melakukan siluet, walaupun ini front light, jadi lucu, pokoknya kita begitu ada kerombongan, kita masuk ke tengah, bahwa bisa, nah itulah enaknya, orang CFD kan, enggak ada yang marah, kalau kita bawa kamera, foto-foto pokoknya, nunggu, next, nah ini, ini kapan lagi, kita bisa foto, tamrin, kondisinya kayak gini, ada genangan air, ada itu pembangunan, nah sekarang udah enggak ada lagi kan, makanya kemungkinan saat itu, begitu ada pembangunan MLT itu, paling semangat, kenapa, setiap saat itu, ini aja, pembatasan itu, geser, 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 dari berubah-rubah terus, di foto, cuman karena saya bukan orang dokumenter yang beneran, ya, saya bisa datangnya cuman hari minggu, dan dia bisa suka saya, kecuali saya dapat, mungkin kalau ada SMA kan bener-bener di foto, persis, ini, kejadiannya saat ini kayak gini, besok lagi, terus besok lagi, besok lagi ke apa, cuman kalau aku kemarin, ya, enggak ada assignment, pokoknya milih-milih sudut tertentu, dan tidak harus, tapi kan, pokoknya sekarang itu berubah, setelah aku datang pertama sekarta, enggak kayak gini, kemarin bisa foto kayak gini, sekarang udah berubah lagi, ini, ini, ini sesaat sebelum si PSPU-nya galak-galak, ngilangin air, masih dapat refleksi, nah ini sebenarnya agak-agak balik lagi ke arah di HICI, nah ini manfaat-manfaat ini, kalau bahasa gue itu pencahayaan yang tepat kayak gini, kita bisa milih, nah ini juga, bisanya cuman saat tertentu, jamnya dan bulannya, si matahari bisa cuman spot di yang anak kecil pakai sepeda itu, ada spot front legnya di situ, tapi, si sekitarnya itu, ya jadi kayak backlight, karena pantulan matahari dari dinding-dinding si gedung, obyeknya yang kanan-kirinya kan jadi siluet, nah cuman ada spot si, saya itu sebenarnya milih, milih gimana caranya si anak-anak itu kan, kalau kita bisa boleh milih atau dalam tanda kutu yang anak-anak, sekarang bisa setting, setting aja di situ yang bajunya merah, bajunya menyala, cuman karena saya tidak terbiasa dengan nyeting-nyeting kayak gitu, ya udah milih apa adanya, tapi emang prosesnya lama nih, mungkin sekitar setengah jam saya duduk di sini, nunggu obyek yang berbeda-beda, tapi yang saya pilih emang ini kan, gestursi pesepedanya, jadi nikmat dilihat, walaupun si anaknya nggak terlalu menonjol, tapi kan secara pencahayaan, dia sudah menonjol duluan, dan langitnya pas birunya minta ampun, Jakarta biru itu keren, luar biasa, nunggu next, nah ini yang jadi pikiran juga kayak ini, ini di Simpang Sarinah, ini juga si efek bayangan kayak gini juga, tidak setiap saat, waktu itu waktunya sama, efek bayangannya sama, nah ini aku pilih karena, ini apa namanya, yellow box, yellow box, terus yang lewat itu kan, rodanya orin, padanya orin, ini ambungin dengan kuning, gesturnya dapat, tapi nggak saya balik, sebanyakan dulu, dulu apalapalaku selalu membalik-balik, kalau begitu ada sedo, tak balik-balik, tapi kalau ini moodnya aja udah dapat, nggak usah dibalik-balik, kalau dibikin BW malah jadi, mungkin jadi biasa aja, karena kekuatannya kan di warna-warna, monggo next, nah ini juga kemarin itu manfaatin, namanya framing kan, karena saking bertahun-tahun, di situ selalu pengen, pokoknya itu selalu pengen berbeda-berbeda-berbeda, ini juga Sarinah kan, di sebelah kiri itu kan ada yang, dulu gedung KPU, eh masih ya, itu kan ada pohon-pohon, kameranya tak naikin ke atas, biar kena si daun-daunan ini, nah terus jadi F16 kan efek bintangnya dapat, walaupun yang nggak cakap-cakap sama bintangnya, tetapi kita biasanya kalau namanya, karena tiap saat, bukan tiap saat, paling kita sering sekali di satu tempat, itu harus eksplorasinya itu maksimal, kecuali misalnya kita cuma sekali doang, nah kalau kita sering, kita harus benar-benar eksplorasi, karena itu namanya, ketepatan waktu itu berubah-ubah, matahari, itu efek bayangan, macam-macam itu setiap saat berubah, nggak stuck, kecuali misalnya kita Agustus, kalau Agustus lagi ya sama, cuman kita kan kesini nggak cuma bulan Agustus, setiap saat kesini harus potong, harus eksplor semaksimal mungkin, monggoan next mas, ini Monash, sebenarnya kalau CFD itu juga nggak sama, semangat kemarin karena, karena emang rutinnya sampai sini, kita paksain, kalau di Monash sendiri, sebenarnya di sekitar Monash kan nggak ada perubahan, yang signifikan ya, jadi sama berpuluh tahun, sama terus, cuman ini tak manfaatin pas, sebenarnya ini bukan CFD ini, acara budaya atau apa, jadi nggak ada mobil lewat, banyak orang, ini tak bikin diri, tak bikin backlight, tapi Monashnya terkuat, secara simbolik, terkuatannya tak taruh dengar, nungguan sampai, matur nunggu, niko, foto kulang, keren banget nih, luar biasa, Jeng Sus, aku stop sharing ya, berarti ini sudah ya, ya, aduh, ampun, baik, nah, mantap tuh, ada yang bilang mantap, ini pencahayaan adalah kunci, tadi kata Jeng Sus ya, matahari pagi adalah lighting natural, yang merupakan kunci dari street photography gitu ya, Jeng ya, 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 oke, ini ada banyak sekali tadi pertanyaan, yang pertama, tentang lensa, ada Mbak Dewi, dan juga ada tadi, apa namanya, dari Mas Heru, pertanyaannya untuk street photography, lensa yang rekomen apa nih Mas, karena saya pakai lensa fix, kurang luas cakupan gambarnya, karena focal length-nya, beda dengan hasil lensa kit, Pak Jeng Sus ini biasa pakai lensa apa nih? saya sebenarnya basicnya itu lensa kit, kalau punya saya pribadi itu lensa kit 1650, mohon maaf, nyebutin merek, Fuji boleh ya, bukan, punya saya cuma itu, dulu saya Nikon, itu punya juga kit, kit juga, kit 1870, sebenarnya nggak masalah, nggak harus, jadi begini, foto itu nggak boleh memaksakan kehendak, apa adanya di kita, itu kita manfaatin, nah kemarin karena aku kerja di kantor, punya lensa wide, yaudah, aku manfaatin lensa, tapi kalau sebenarnya dulu pribadi, foto kemana-mana itu juga, aku cuma pakai 16 mili yang lensa kit itu, sebenarnya nggak masalah, tapi memang sering jadi ini sih, kok orang-orang itu dapat fotonya kok bagus banget di situ, ya kita jangan di situ, terus jangan di situ, ntar makanya, apa ya, saya dari dulu itu nggak pernah suka namanya NIRU, orang foto, oh foto ini, terus aku pengen punya, nggak, nggak aku nggak mau apa nih, justru malah kita harus berkreasi sendiri itu loh, justru kalau orang foto banyak, foto rombongan di sana, saya malah melintas ke arah yang berlawanan, aku foto dari sini aja biar beda, nah, pokoknya, ya boleh sama belajar kan, harus memang awal-awal dulu, kita belajar foto itu pasti sama-sama, tapi sebesar mungkin nggak, lensa kit nggak masalah kok, makanya kalau mau maksimal, lensa kit, pokoknya gini, tergantung sudut pandang, orang itu, melihat obyek yang kita foto itu, gimana caranya orang menarik, itu, apa yang namanya, istilahnya, pokoknya kalau aku itu ngambil dari atas dan dari bawah, frog eyes, dan bird view, itu jadi menarik, karena, tidak, apa, level eye, orang biasa, kita berdiri itu loh, misalnya kita di jalan raya, di Jerman, kita berdiri, lihat dunia kayak gitu kan, makanya kalau aku foto itu selalu kameranya taruh di bawah, makanya begitu ada gendangan, taruh di bawah, di sejajarkan sama si tanah, jadi view begitu, walaupun pakai lensa kit ya, tapi begitu view-nya beda, sudut pandangnya beda, dari orang biasa lihat, langsung, pasti orang selalu bilang, wah, cakep ya, ini dari sudut mana, dari sebelah mana, kuncinya sebenarnya, jangan sama dengan orang berjalan kaki, bukan eye level ya, bukan eye level, pokoknya kalau pakai lensa kit, macem-macem, dan satu hal lagi, itu sesuai dengan tema kita, pencahaya yang tepat, kalau pas cahaya benar-benar tepat, itu ya, ya pasti fotonya bagus banget, luar biasa, tapi kuncinya cuma satu kan, front light, back light, sama sat light, kita pilih, biasanya memang, kalau yang cenderung, yang lebih wow itu, sebenarnya kalau front light, nggak terlalu wow-wow banget, kecuali dalam kondisi yang kecetar, langutnya biru banget, ininya, ini bla bla bla, tapi kalau, kalau aku lebih suka, cenderung, larinya back light dulu, kita pilih back light dulu, back light, back light, back light, baru setelah, kok biasa aja, yaudah front light, atau mencari yang sat light, kayak gitu. Luar biasa, berarti memang, sebetulnya mungkin bakat juga ya, bakat dan jam terbang, dan pengalaman. Jam terbang, iya, kalau bakat, nggak juga bisa dipelajari kok, bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari, bisa dipelajari, pokoknya, kumpul aja anak foto, nggak, jadi sering, jangan, jangan online, jangan online di dunia, jadi bener-bener kumpul, kalau ada hunting, kita ikut bareng, ikut, jadi kita bisa ini, bisa niru, untuk belajar, pokoknya kita, nggak foto nggak apa, tapi lihat, oh fotonya, ambilnya dari mana, ternyata, lihat, mas fotonya kayak apa hasilnya, ada tentu orang yang nggak suka, tapi, kan nggak semua orang itu, kalau aku sih, kalau melihat, mas, kayak apa fotonya, kita lihatin, oh kayak gini loh, oh hasilnya kalau dari situ kayak gini, lensanya apa, oh ini, kayak gitu, terus kenapa aku pakai fisai, ya karena itu murah, lensa w itu bisa puluhan juta, hampir 15 juta, kalau bisa cuman, cuman beli berapa ya, 2,8 juta, jauh lebih terjangkau ya, kalau pakai fisai, lebih terjangkau, ya jauh, dan, apa namanya, kuncinya ternyata bukan bakat, tapi banyak latihan, terus, gabung komunitas, dan hunting-hunting foto ya, mas ya, jam terbang, dan ini juga terasa, oke, luar biasa nih, nah ada juga tadi yang bertanya, mas atau mbak HGS nih, lokasi favorit untuk foto CFD, di mana, terus tadi juga sudah disampaikan, jam yang paling baik tuh, berapa, tapi masih ditanya, jam berapa preferensinya, apakah misalnya pagi jam 6, atau agak siangan nih, jam 10 gitu, jam 10 itu udah gak enak buat foto, pokoknya bayangannya udah pendek, gak enak sama sekali, kecuali, jadi gini, kalau aku seterah, kalau namanya kita snapshot ya, snapshot yang, yang snapshot, maksudnya snapshot itu benar-benar gak ada acara apa-apa, terus kita ke CFD, gak ada tujuan apa-apa, pokoknya CFD, itu pagi, pokoknya dari jam, aku berangkat dari rumah itu, setengah 6, pernah jam 5, habis subuh pernah, tapi begitu sampai sana, ternyata juga masih gelap, kalau kayak yang tadi, yang patung sederiman tadi, memang itu, itu pagi banget, tapi selain itu, aku biasanya setengah 6, berangkat, sampai sana jam 6, terus begitu jam 8, ya nyari mayam, pokoknya jam 8, jam 9 itu udah, udah gak mau foto lagi biasanya, karena memang kita sudah capek, kan jalan kan, kita parkir, nyari parkir yang murah, dekat pasar, cuma 5 ribu, kalau parkir resmi, bisa 10 ribu kan, nyari yang murah, yang 5 ribu, gitu, pokoknya kalau, terus dulu tujuan saya, kenapa saya foto CFD, ya karena saya gak punya duit, kalau saya punya duit, saya traveling kemana-mana, sebenarnya foto kemana-mana, kalau orang-orang yang punya duit, kan bisa traveling, kalau aku itu karena gak punya duit, modalnya cuma parkir, saya 5 ribu, aqua, air menung, bawa dari rumah, tuh, cuma modal 5 ribu, sama bensin, udah, kita dapat foto, ya mirip-mirip lah, sama orang-orang yang jalan-jalan, keluar negeri, gak malu-maluin lah, kita sering di situ, kita gak malu, murah, iya, dan fotonya lebih bagus, daripada yang luar negeri, malah ini tadi, ya enggak, pasti ada satu yang luar negeri mbak, pasti ada satu yang luar negeri, iya, iya, jadi memang terjangkau, yang penting objeknya, dan kita harus tadi main angle, terus juga sering-sering hunting, gitu kan, nah, kemudian, tadi juga ada yang tanya, ini banyak sekali yang tanya, ada Mbak Windy dari Alor, terus BGS, sama Mas Ferry, pendapatnya jengsus, tentang street photography, dengan HP, khususnya misalnya HP Android, ini gimana, kalau gak pakai kamera? enggak apa-apa, cuma kalau aku terus sering ya, ada, ada batasan tertentu yang, ya orang bilang, HP sekarang udah debat-debat, tapi ada batasan tertentu yang gak bisa di, dikejar, kalau kita pakai HP, kalau sekarang katanya, lensa, lensa, apa, range lensa zoom-nya itu udah, kan ada yang super wide, sekarang kan, ada yang pakai VISA, udah bisa kan, di handphone, relay juga ada-ada, tetapi, aku tuh belum menemukan, yang itu bikin bintang, yang F16, pakai lensa itu, nah, itu satu masalah lagi, satu masalah lagi, apa ya, sebenarnya, kalau aku sih gak masalah, boleh, makanya tergantung, tujuannya apa, tujuannya itu, kalau aku kan, karena kebiasaan kerja di media cetak, majalah, di belakang kepala saya itu bilang, ini harus sesuai dengan, kaitah-kaitah, kalau ntar dicetak di majalah, jadi, dicetak, kalau majalah itu selalu glossy kan, jadi harus, harus mutunya itu bagus, blablabla itu loh, ada-ada ketentuan tertentu kan, karena, itu kan karena pekerjaan tiap hari saya, waktu kemarin, nah, makanya kenapa saya, saya gak terlalu, gak terlalu, itu juga salah saya sih, kayaknya gak terlalu menge-explore handphone, waktu mode foto street, karena, di kepala saya itu, karena mikirnya apa, kalau handphone, sehebat apapun, kalau cetak, ntar jadi masalah, karena aku tuh sering, waktu kerja di majalah, dapet kiriman foto dari handphone, itu selalu marah-marah, pokoknya begitu buka di photoshop, ya ampun, ini gimana cerahnya ngeditnya itu loh, pokoknya harus pakai minimal ya, bukan minimal ya, tapi gak masalah, makanya tujuannya buat apa dulu, kalau cuma buat sharing di, ya kayak facebook, instagram, sekarang lo bapak foto aja, handphone ada kan, yang khusus kategori handphone, gak masalah, tapi harus, media resolusi ya, enggak, resolusi gak masalah, resolusi gak masalah, tapi harus pintar-pintar, kalian ini, satu hal lagi, kalau kita front, apa tuh, yang, ini loh, kalau kita punya kamera, itu, lensanya kan ada hood ya, nah, handphone kan ada hood pelindungnya itu loh, hood itu kan penting sebenarnya, orang sering abai, hoodnya dilepas-lepas loh, kalau saya gak pernah, karena selalu dibilang sama senior, fungsi itu tuh buat meredam, lensa, apa tuh, sinar cahaya yang masuk ke lensa kita tuh, gak liar, tertata, jadi gak ada flek, kayak flare yang terlalu kebangetan, nah, handphone gak ada hoodnya sama sekali kan, nutupinya gimana, ya, batasannya itu disitu sebenarnya kan, tapi, saya gak, gak terus, wah handphone buat tutur jelek, wah enggak, 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 cuman karena, karena background saya dari awal, kerja di majalah yang buat, ya, ya, itu jadi membatasi, saya, saya tuh, tapi terusan saya juga menyesal, kenapa saya gak explore dengan handphone, di street fotografinya, yang kemana waktu di Jakarta, kayak gitu mbak, kuncinya berarti masih sama, banyak explore ya, banyak explore, ya, oke, wah luar biasa sekali ini, jadi, kalau teman-teman yang memang hobi fotografi, dan belum ada kamera, misalkan, bisa explore juga dengan handphone, karena sekarang udah banyak ya, berarti foto, pembah foto, yang pakai handphone udah ada ya, masih, iya, satu hal lagi, kalau, kalau kayak gini, aku kan ini kan, bicaranya kan waktu di jalan, di jalan itu kan yang suang terbuka, nah, street foto itu kan sekarang lucu, orang-orang sering foto di, di KRL, nah, itu lebih enak pakai handphone sebenarnya, kenapa, kalau pakai kamera, sering di marian security, handphone bebas, ke mall mbak, street kan sebenarnya gitu, ke mall kan, manfaatin, manfaatin background- background iklan itu lho mbak, nah, kalau pakai handphone, itu nggak di marian security, tapi gitu pakai kamera, dimarahin, nah, justru malah sebenarnya, handphone itu punya, punya kelebihan, sebenarnya, dibanding kamera, nah, itu kali yang jago, itu bagus-bagus, nah, teman-teman saya anak jurnal itu, wah, jago-jago banyak banget, yang pakai handphone, fotonya bagus-bagus, banyak banget, nah, kalau saya nggak ada apa-apanya mereka, nah, ngomong-ngomong di marian security nih, kan tadi juga, apa, Jensus juga bilang, kalau misalnya, objek foto pada saat CFD, itu biasanya, udah biasa gitu ya, ada yang foto-foto, tapi, ada tadi, kotru nada nih nanya, gimana biar orang sekitar kita, yang jadi objek foto ini, tidak merasa terganggu, saat di foto, satu hal gini, saking seringnya, mungkin terus, aku kan kalau kemarin waktu, kalau di Jakarta ya, aku kan selalu pakai sword dan, mungkin karena orang udah hafal aja, dan karena tiap hampir, bukan tiap minggu sih, tapi, itu paling sering, pokoknya CFD, pokoknya itu kalau nggak ada kerjaan luar kota, dan lainnya, selalu ke CFD, pokoknya, senang aja foto-foto di jalan itu kan, nah, kuncinya satu, kalau saya di kemarin orang, nggak boleh foto, ya nggak tak foto, memang itu privilege mereka kan, nggak boleh kan, nah satu hal, makanya, kalau saya nggak, kalau ngakalin gimana caranya bebas, foto itu selain strip CFD ya mbak ya, karena kalau nggak, nggak ada CFD foto di situ, pasti di kemarin, satu yang kemarin pertama itu security, security gedung, pasti di kemarin, apalagi deket-deket data besar kan, bahwa itu nggak usah motret, orang kita jalan kaki di situ agak lama dikit, nilpon aja di maraih, nah, datanglah ke acara budaya, kalau kita mau bereksplore, jadi, kayak di Jakarta itu sering kan, kayak tanggal 18 Agustus sama apa, atau ulang tahun Jakarta, itu kan, ada karnaval yang ke tamrin itu lho mbak, dulu pernah ada kok, sampai ke Bunturan HI, nah itu bebas-bebasnya, justru aku malah pernah, di samping kedudahan apa, itu nongkrong suatu lama, bak kamera nggak dimarahin, tapi itu siang hari ya, karena selalu mulainya itu di atas jam 2 lah, jam 2 siang, nah itu kesempatan, kalau acara budaya, malah nggak ada batasan marah sama sekali dah, tapi kalau CFD masih ada batas-batas, tapi kalau acara budaya, misalkan karnaval, itu manfaatin, di gedung-gedung yang tempat-tempat yang terlarang, udah nongkrong aja sih itu, mumpung nggak ada, jadi cari background gedungnya itu lho, itu kalau aku bagi aku itu sebenarnya, wah luar biasa, aku ada-ada foto, cuman kan kemarin karena nggak nyentuh, temaku yang ini, Sudirman Tamrin, nggak tak masukin, dulu pernah di selatannya Monas, saya baru nilpon aja, pakai motor, berhenti, karena jilpon saya berhenti toh, susir, karena nggak boleh di situ kan, apalagi foto, tapi pas acara budaya mbak, nongkrong di situ, dibiarin aja, baru bawa kamera, motrak-motrak, nah itulah enaknya acara budaya, kalau di Jogja kan ada skaten, ada blablabla itu lho, jadi bebas motret, gitu, di luar CFD, di luar CFD, mungkin syaratnya tadi bisa dicoba pakai surjan ya, tapi maksudnya berarti bukan cuma objek fotonya aja, tapi juga security kita harus perhatikan ya, karena kan ada egin dan lain sebagainya untuk foto, semua tempat bisa difoto, ngomong-ngomong foto soal gedung nih mas, tadi foto gedung ada yang nanya Mbak Fridia, apa syaratnya, supaya nggak distorsi atau kaku, dan tadi dibilang juga foto black and white-nya keren banget mas, kalau aku sebenarnya, itu distorsi, kalau aku pakai visa pasti distorsi, kalau namanya distorsi, sedikit foto gedung, itu menyambung dengan kerjaan saya yang aslinya dulu, itu kan tukang foto rumah sebenarnya kan, itu interior-eksterior, pokoknya temennya arsitek lah, pokoknya pekerjaannya, pokoknya jangan tilt, selesai, nggak ada alasan, nggak boleh tilt, tilt itu, itu loh Mbak, dinaikin turunin, ini tilt namanya, jadi orang biasanya kalau begitu gedungnya tinggi kan, diangkat ke sini kan, biar nyampe semuanya, nah, pasti distorsi, nah syaratnya satu, nggak puluh, pokoknya tegak lurus, oh, tegak lurus ya, tegak lurus gini, itu pasti nggak distorsi, udah selesai, makanya kalau, loh lensanya nggak cukup, ya weh, nggak usah di foto, selesai, oh, jadi memang kuncinya di lensa juga ya, atau menjauh ya, makanya jauh, makanya jauh, pokoknya, pokoknya di titik tengah, kalau foto orang, makanya dulu foto, kalau aku, biasanya kalau foto orang, foto orang itu, posisi kamera itu selalu di, apa, di arah dada, posisi kita kamera itu, di arah dada orang, kita foto itu loh, makanya nggak distorsi, kalau ke atas kan kepalanya jadi gede, kalau ke bawah kakinya jadi panjang, tapi begitu kita dada, terus ya agak, jangan lancar paling wet, kalau posisi, kalau wet banget tetap namanya distorsi ya, tapi pokoknya kalau foto bangunan, foto biar gimana caranya nggak distorsi, itu tegak lurus dah selesai, itu pekerjaan aku tiap hari, kalau mau trap, kalau ini bukan di luar street ya, karena memang pekerjaan itu foto gedung, foto tentang arsitektural. I see, memang basicnya dari situ ya mas awalnya, ada yang nanya juga nih, Cak Ipun dari Pasuruan, kalau untuk daerah atau kota yang tidak ada gedungnya, gimana nih mas, gedung tinggi seperti Jakarta, ada tips tertentu ya? Enggak, kenapa aku selalu, kemarin aku, waktu dihubungi panitia aja, waktu tim keagamaan ke rumah kan, itu juga bilang, pokoknya aku nyiapin ini ya, karena aku terus terang, ini lucu, belum pernah ada orang, cuma ngususin di situ kan, nah, namanya urban ya memang harus gedung-gedung tinggi, kalau enggak itu ya bukan urban namanya, tapi namanya street itu enggak harus urban, pokoknya, foto saya pasar itu banyak banget, foto pasar, kan enggak harus gedung-gedung tinggi, makanya kenapa, enaknya di pasar, enaknya di nil, pokoknya banyak orang jalan, bahasa Jawanya wira-wiri itu, kalau kita bawa kamera, itu cenderung mereka tuh abai, makanya kita bisa enak menikmati, tapi kalau yang jalan seti, kita bawa kamera terus, ada orang kita bawa, kita gejar-gejar, ada di marain orang, tapi kalau orangnya wira-wiri, wira-wiri, ya kita agak sedikit dalam bentuk itu bebas foto, orang-orang jadi abai, mereka abai sama marain masing-masing yang lainnya, juga abai sama kita yang foto kan, mereka tuh enggak peduli itu loh, makanya enggak peduli. lokasi keramaian gitu ya mas ya. Tapi kalau di marain orang ya, jangan difoto lagi, karena itu memang hak mereka sebenarnya, boleh bilang enggak mau difoto, itu hak mereka, kita jangan memaksakan diri. Jadi memang sebagai, istilahnya orang lewat gitu ya, kalau mereka enggak mau difoto, ya kita jangan paksa, tapi lokasi keramaian, ini bisa jadi opsi gitu, ya Caipunnya tadi komentar lagi, jadi foto pasar bisa jadi contoh, ataupun mungkin festival ya mas ya, acara keramaian. Acara budaya, di Jogit itu kan banyak banget sebenarnya, walaupun, dari skaten ya. Nah kayak grebek itu enak banget, saya tukang nongkrong, di tepas, tepasan, kalau ada grebek saya selalu nongkrongnya di situ dulu. Iya, nah ternyata banyak sekali nih, apa namanya, opsinya gitu. Nah ada yang tanya nih mbak, Tantri sama ada juga tadi, Mas Budilego, saat motret street photography, kapan sebaiknya harus pakai view landscape, atau kapan vertikal, atau mungkin jangan-jangan ada orientasi yang dianjurkan. Nah, kalau aku ngikutin obyek, satu hal, kalau banyak gedung-gedung, ini di luar dalam konteks yang itu loh, bayangan, karena aku selalu, kenapa selalu milih, kebanyakan kalau milih portrait, itu kejar bayangan aja. Efek bayangan yang dari si obyek yang panjang itu kan, nah kalau lenskip pasti kepotong. Begitu kita agak ke atas, karena ngejar bayangan, selalu posisi kamera, selalu agak di atas dikit-dikit kan. Nah, itu selalu, kalau kita pakai lenskip, pasti kepotong. Nah, akhirnya ngejar, karena ngejar itu, akhirnya kita pakai portrait. Pokoknya kalau aku tuh, biasanya main lihat garis di depan. Kalau misalkan ke Jakarta, yang gedung-gedung jelaskan. Sudah, jangan motongnya itu jelek. Pokoknya potong cakep, namanya, ada saat tertentu, kita harus lenskip, ada saat tertentu, kita memang harus portrait. Aduh, maksudnya harus, cekak lurusin mbak, bukan, apa tuh, bukan, bukan lenskip. Jadi memang, jadi gak ada bahasa tertentu, nah, tergantung obyek, tergantung kondisi, jadi, terus karena kita, apa ya jenis, nekwest, jam terbang lah, itu kita bisa nentuin sendiri kok. Begitu ini, enaknya gini, enaknya gini, enaknya gini, enaknya gini. Tetapi, ya gue mau nentuinnya, karena aku tuh, biasanya efeknya ini, karena obyeknya sendiri. Ada sedul, kita milihnya portrait, kalau gak ada sedulnya panjang, ya lenskip, karena mau memanfaatkan, apa namanya, ambien yang luas dulu, dengan obyek yang sama. Iya, tadi berarti kuncinya, gak boleh tilt, kameranya harus tegak lurus, tapi juga untuk portrait, dan lenskip, ini bisa disesuaikan lagi, jadi, memang tergantung obyek. Itu gak boleh buat tilt, itu kalau obyek utama kita gedung. Gedung, oke. Kalau enggak, 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 enggak boleh tilt, pokokoknya begitu tilt, ntar waktu kita ngedit, itu ke cropping-nya hancur-hancuran dah. Oh, distorsi langsung ya, Mas, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan juga nih, tadi, karena kan banyak foto black and white juga, dari Mbak Ratna Devi, sama Mas Faiz Aptorik. Ini, bagaimana menentukan obyek ini, bagusan black and white, atau full color, gitu, kapan menentukan warnanya, apakah ini tergantung cahaya, kontras warna, momen, atau terserah sekitar? BW dan color sebenarnya sama. Pokoknya kalau foto itu bagus, mau dibewein, mau diwarna, sama. Tetapi, dalam hal tertentu, kalau aku, kalau, ada teman, dulu seniorku bilang juga gini, belawang dunia itu berwarna, kok dibewein? Indah, ciptaan Tuhan itu indah, berwarna itu kok dibewein? Nah, cuman kan kita biasanya memandang masa lalu, kalau BW itu, apa tuh, yang tahan lama itu loh, nggak bakal terlupakan loh, atau apalah bahasanya. Kalau aku itu intinya gini, kalau ngejar remut, itu BW. Tetapi kalau di dalam obyek kita sendiri, warnanya lucu-lucu, kayak yang jadi background kita itu kan, warnanya udah kuat dulu. Langit biru, ada payung orin, ininya orin, kekuatannya udah kuat, ngapain dibewein, walaupun dibewein juga cakep. Karena ya itu, mau foto BW, mau foto warna, kalau pencahayaannya nggak tepat, selesai loh. Tetap nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tetapi, kalau udah dayanya udah pas, eksposurnya pas, udah, mau di BW, mau di color, tetap indah. Tapi ya itu, cahaya pas, eksposur pas, sudutnya juga harus pas, angle-nya harus pas. Kalau itu jam terbang. Jam terbang. Kalau, kalau, kalau si masalah lighting kan, set-set ada ya. Cuma orang bisa dapat, dengan datang jam 6 yang sama, 4 yang sama, tetapi, urusan foto jadinya kayak apa, ya jam terbang. Balik lagi ke jam terbang, tapi memang tadi banyak sekali sih, faktor pertimbangannya gitu ya. Memang kita harus perhatikan semuanya dengan baik, untuk dapat hasil foto yang luar biasa. Nah ini tadi banyak main kubangan air nih. Ada dari, pertanyaan dari Herbiani, seru banget mas main kubangan air. Harus yang lebar atau enggak nih kubangannya? Enggak, enggak, enggak. Pokoknya, saya dulu sampai pernah dijulukin, fotogar berjongkok, karena sukanya jongkok. Kejongkok kebangan ya mas? Nah iya. Itu sampai saya dibully itu, dulu itu sering banget. Tetapi, si pembuli ini, enggak semuanya ya, kebanyakan, akhirnya ngikutin. Karena begitu lah tajarnya, oh jadi kayak gitu toh. Oh jadi kayak gitu toh. Satu hal, jongkok itu enggak harus kekubangan. Kayak dulu kita main lenca tele. Aku juga dulu sukanya jongkok. Karena memanfaatkan, apa, bukan memanfaatkan ya, memaksimalkan kemampuan silenca tele. Kalau kita pakai A-level, itu ya udah bagus ya. Tapi begitu kita jongkok, itu lebih luar biasa. Efek tele-nya, efek bukahnya di belakang lebih jauh lagi. Pokoknya, kalau orang udah terbangnya udah ini, udah pakai barang yang sama di dalam waktu yang lama, itu pasti ngerti. makanya saya dulu kebanyakan fotonya jongkok. Terus, apakah airnya banyak? Enggak sama sekali. Pernah aku tuh cuman, apa ya, air cuman, pokoknya itu asal kenangan. Iya, enggak. Intinya tuh asal lensanya tuh, kanan-kirinya ada air. Tahu enggak, lensa tuh cuman lebarnya berapa sih? Cuman, ada cuman 4 cm, 5 cm kan. Pokoknya tuh asal itu, si kanan-kirinya, si lensa tuh masih ada airnya, ya kira-kira cuman 10 cm kenangan, jadi lah. Pokoknya kalau orang lihat aku motret tuh pasti udah ketawa gak, kak, wes. Cuman begini dulu, jasinya, wih, lucu ya. Pokoknya jongkok deh, jangkok. Itu kan frog eyes namanya kan, pandangan dari bawah. Mata kodo. Jadi ada bird view tadi ya, bird eyes, ada frog eyes juga. Bird eye kan dari atas, ada frog eyes juga, yang versi jongkoknya nih. Iya. Kita balik lagi ngomongin soal pencahayaan ya. Tadi ada juga yang nanya, apa namanya, bagaimana tips secara pengambilan pencahayaan street ini, karena ada hal yang perlu diperhatikan, satu. Lalu yang kedua, bagaimana memilih settingan kamera terkait pencahayaan, ini manual, otomatis, atau mode apa nih? Kalau masalah mode kamera, biasanya, ini kalau dengan dihubungin dengan jantar terbang ya, itu ada orang-orang punya kebiasaan masing-masing. Tetapi kalau misalkan, kalau saya dulu waktu belajar pertama motret, ya manual. Manual dulu, pokoknya belajar manual dulu. Nah, secara teknis, kalau namanya pencahayaan kan ada macam-macam. Tujuannya mau apa nih? Kalau misalnya kita mau bikin kayak bintang-bintang tadi, ya itu udah, kita cukup harus tahu bahwa efek F16 itu seperti apa, F8 seperti apa, F11. Kalau masalah tajam, ruang tajam paling cakep kan F8 sampai F11. Kalau mau pengen bukeh, ya F-nya besar. Besar itu maksudnya di atas 5,6. Makanya kalau, karena aku tuh nggak mampu beli yang 2,8, ya manfaatin yang ke arah, ke arah yang bukan bukeh. Kalau, mungkin kalau aku punya kemampuan beli lensa yang 2,8 ke sini, mungkin manfaatin bukeh. Tapi kalau aku, foto-foto aku nggak ada yang bukeh sama sekali. Karena emang, ya nggak mampu. Mungkin kalau aku orang yang mampu, foto aku ada juga yang bukeh-bokeh. Tapi karena manfaatin cuma yang tadi bilang harus apa tuh. Kan lensa sakit kan, nggak bisa bukeh. Yaudah, tak manfaatin itu semaksimal mungkin. Makanya justru ngejar matahari jadi bintang F16. Apa namanya? Sampai beli yang V saya tadi kan. Tapi secara teknik, kalau namanya pencahayaan yang tepat yang positif, ya itu pagi datang. Kalau mendung ya pulang aja atau mampir ke warung, nggak usah foto. Kopi aja ya, ngopi sih, Ewan. Ngopi aja. Kalau mendung, ngopi aja. Nggak usah foto. Karena apa? Habis itu rugi, nggak bisa dipakain. Pokoknya kalau nggak ada matahari, nggak ada cahaya, ya nggak bisa foto. Kecuali acara budaya, Mbak ya. Kalau budaya kan kita bisa manfaatin, kita bikin portret yang peserta budayanya. Tapi kalau namanya, kayak agi, contoh kita yang sekarang ini kan kayak CFD, saya nggak ada apa-apanya, ya wih. Ngopi, habis itu pulang. pokoknya pencahaya itu utama. Kalau dalam foto, cahaya kan utama, nggak ada cahaya, selesai udah. Apalagi street photography, cahaya adalah kunci ya, Mas. Ada yang nanya nih, waktu motret, pakai filter lensa tertentu atau pakai software buat editing post-foto? Nggak, cuman filter itu, itu kan anak landscape. Sebenarnya filter itu sebenarnya anak landscape kan. Mungkin kalau yang secara umum dipakai cuman, aku tapi nggak punya ya, terus nggak punya. Kalau punya CBL ya bagus atau ND. ND, ND yang itu, yang buat ngilangin si, apa tuh, kalau kita front light, si daun-daunnya juga terlalu menyolok atau apalah. Cuman terus terang, aku kalau filter-filter mah nggak ngerti sama sekali. Jadi kita nggak pakai filter. Nah, kalau waktu editing, yaudah mungkin kita tambahin di Photoshop itu, wah, warna kita angkat dikit, saturasi. Karena terus terang namanya orang secara awam itu tetap lebih suka yang warna genjreng sedikit, mbak. Kontras ya? Bukan kontras. Bukan kontras. Saturasi. 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 Lebih. Lebih bentuk gitu warnanya ya. jadi gitu lah. Karena terusnya kalau hasil dari kamera bener itu, kurang ya, kurang-kurang. Makanya kita tambahin. Saturasinya nggak tinggi ya, mas ya? Bukan. Bahasa kita sebenarnya kan ini. Kita foto tuh bukan buat diri kita pribadi kan. Kita saling di Facebook, kita saling Instagram itu buat orang lain. Bukan kebanggaan kita, tapi gimana caranya orang lain suka. Nah, kita ngajarnya umum aja dah. Nggak usah yang, yang, apa namanya, yang orang-orang tertentu, yang nggak terlalu suka over-saturate gitu loh. Nah, tapi aku juga nggak, foto aku juga nggak over-saturate, tapi terus sekarang aku warna tuh, aku angkat. Waktu mau, bahasanya presentasi kan, waktu upload di Facebook, waktu upload di Instagram, kita angkat. Itu cuma itu doang. Nggak ada yang lain-lainnya sama sekali. Iya, karena mungkin lihat dari audiens, sama ini. Sama ini, kalau yang kita foto bayangan, nah, biasanya aku tak burn dikit di bayangan air. Ada foto-foto namanya burning. Burning itu menggelapkan. Jadi, konsepnya itu menguatkan si gambar. Kan sebenarnya kalau di aslinya itu kan, nggak terlalu tajam gambarnya. Nggak terlalu apa ya, jenis bahasanya tajam. Nekwong Jowo ngomongin, oh, fokus banget, tajam. Nah, itu kalau di efek kita gelapin, itu langsung lebih menonjol itu loh. Jadi kayak bener-bener kayak kaca. Itu aja. Jadi refleksi banget gitu ya, gambar-gambar di tadi. Nah, ada yang nanya juga nih, objek utama atau bayangan yang jadi prioritas nih, di objek fotonya, Cingsus? Objek utama lah. Bayangan kan ngikutin aja. Berarti bayangan cuma ngikutin ya. Itu jadi pelengkapnya gitu ya. Pelengkap yang jadi agak sedikit utama sering. Kalau foto di kota tua itu kalau nggak udah bayangan, dilepkan. Banyak kan kalau di kota tua itu, malah ngejar bayangan-bayangan. Makanya sore hari, pagi hari udah. Estetik ya? Nah, itu sore dan pagi. Kalau malam hari nih, tadi ada juga yang tanya tips dan triks, strip foto di malam hari apa, Aduh, aku nyerah, Mbak, kalau itu, Mbak. Terus serang. Karena aku dari dulu namanya foto malam, nggak suka. Oh, gitu. Harus pakai tripot. Harus pakai tripot. Harus pakai tripot. Harus pakai tripot itu. Terus satu hal, dulu, karena itulah, mungkin orang lain, orang lain, ada yang suka foto malam. Tapi kalau, kalau kita, kalau nggak terpaksa bantuan, terus itu bahasanya dapat bayaran, aku nggak pernah mau foto malam. Nggak enak aja, harus pakai tripot, ribet. Terus kalau nggak pakai tripot, harus eyeshot tinggi. saya itu teruskan paling anti eyeshot tinggi. Karena background pekerjaan saya kemarin, yang di majalah itu, itu kan harus tetak majalah, tetak kertas glossy. Nah, itu nggak boleh eyeshot tinggi sama sekali. Kalau eyeshot tinggi, langsung hancur. Jelek gambarnya. Oke. Berarti memang, kecuali memang ada projek untuk foto malam ya, Mas. Berarti ini ada yang nanya nih, Mbak Vivi Nandi, apakah selalu memakai tripot dalam mengambil foto, berarti nggak ya, Mas? Nggak. Nggak. Kecuali kerja ya. Kalau kerja itu, aku selalu tripot. Kemanapun kerja, aku harus tripot. Kerja selalu tripot. Kalau kerja, kalau street kayak gini, nggak pernah sama sekali. I see. Nah, waktu di Banjarmasin nih, udah pernah belum street photography? Ada nggak sih objek menarik untuk street photography di Banjarmasin? Ini yang nanya kayaknya di Banjarmasin nih, Mas Truno. Banjarmasin, Mbak, itu ke, apa namanya, Bulu Sungai Selatan, ke negara. Itu keren banget, Mbak. Itu satu kota yang isinya air dah. Saya punya fotonya kesana, pernah kesana. Itu keren banget, luar biasa. Bagus banget. Pokoknya kalau orang Banjar, nggak foto situ, rugi dah. Rugi. Harus kesana ya. Iya. Berarti foto lain selain area CFD, tadi udah banyak ya. Foto budaya, festival budaya, terus juga pasar, dan lain-lain gitu. Tadi ada yang tanya juga. Nah, ada foto yang tampak cembung, apakah efek tertentu? Berarti ini tadi fisheye ya, Mas? Fisheye. Fisheye ya. Oke. Nah, dari Mas Arifatan nih, street photo pake filenya, formatnya itu RAW atau JPEG? Saya RAW. RAW. Oke. Tapi mungkin tergantung untuk apa juga ya digunakannya ya, Mas? Iya, iya, iya. Kalau kerja malah JPEG biasanya. Oh, kerja malah JPEG? Kerja malah JPEG. Yang RAW malah foto-foto street photography untuk punya jensis juga. Kalau kerja itu kan kantor, Mbak. Kalau kerja itu kantor. Karena kalau kantor itu namanya, namanya kantor itu selalu bermasalah dengan perdanaan kan. Hardisnya kecil macam mana. Kalau kita foto pribadi kan buat kita sendiri. Kalau kita itu namanya fotografer itu harus banyak-banyakin hardis, Mbak. Kuncinya di situ sebenarnya. Kenapa kalau kerja itu JPEG? Kalau foto pribadi, RAW. Udah. Alasannya itu aja. Buat-buatin memori ya, Mas? Iya. Banyak-banyakin hardisnya. Iya. Oke. Nah, soal jual foto nih, ada beberapa yang nanya. Hasil fotonya dijual nggak? Terus kalau pernah dijual berapa? Range harganya berapa? Ini kayaknya mau beli. Mas bagus nih. Udah kan trik ya? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah dijual sama sekali fotonya, Mas? Nggak pernah dijual, nggak ngerti yang jual foto. Kan dulu pernah ada kayak shutterstock itu kan? Iya, betul. Kalau kayak street kayak gini, siapa yang mau beli? Karena kan dulu juga taunya kalau saat-saat jujur malah foto-foto simpel, foto-foto benda tertentu. Apalah, nggak ngerti lah. Pokoknya kalau aku tuh nggak ngerti. Dulu pokoknya senang foto, foto sudah. Setiap saatnya foto. Kalau nggak, masalah jual-jualan foto, nggak pernah sama sekali. Dulu pernah, apa namanya, kayak, ya paling-paling, bukan dijual dulu ya. Waktu yang diceritain tadi, yang di Washington tuh kan, foto di... Oh, lelang. Lelang. Itu aja. Tapi kan bukan saya. Itu kan ada... Untuk amal ya? Untuk amal. Lelang untuk amal. Tapi banggannya, caranya jadi fotografer itu, Mbak, punya foto yang kita nggak mampu apa-apa, tapi foto kita bisa bantu orang lain. Nah, itu bahagia, Mbak. Luar biasa. Kebahagiaan nih. Datang saat kita bantu orang lain ya, Mas. Iya. Itu bahagia banget. Ini Mas Bagus yang langsung bilang, katanya kepo, Mbak. Oh, kirain mau beli, Mas. Ada yang tanya juga, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Foto yang ada wajah orang tertentu, pernah nggak sih ada yang komplain saat foto tersebut muncul di Medsos? Apakah ada bekal hukum untuk antisipasi atau mungkin juga argumentasi jika ada yang komplain dan menuntut sesuatu? Misalnya, contohnya uang. Kayaknya aku belum pernah dapat komplain, Mbak. Terus dulu pernah dapat komplain, tapi kerja dan itu urusannya pekerjaan ya. Jadi kantor yang handle. Pokoknya ada tertampang muka seorang anak, bapak ibunya marah-marah, kenapa foto anak saya ada di situ tertampil di majalah saya, tapi itu usah kantor. Tapi kalau foto saya pribadi, terus saya tampil di Medsos macam-macam, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Alhamdulillah, semoga nggak ya, Mas. Semoga nggak. Dan saya kan selalu ini, Mbak. Ini kan DJFD. Pokoknya itu tempat keramaian umum, saya itu bukan ngejar satu orang. Enggak ngejar satu orang. Ada sih beberapa orang, beberapa foto, sepertinya itu dia tampil sendiri. Sebenarnya nggak punya, apa tuh, frame-nya besar, dia kecil, tapi dia sendiri. Tetapi saya itu nggak ngejar dia sebenarnya. Kan kita random aja milih, milih obyek itu random aja kan. Pokoknya kita tentuin bahwa frame-nya itu udah dapat, kita nunggu. Frame-nya udah dapat, kita nunggu. Kalau saya itu tenderung, ada yang aliran kaya saya, Mbak. Jadi frame kita tentuin dulu. Jadi kita datang ke tempat, wah di sini enak nih. Asyik anu, pasang kamera, udah, nunggu. Tak, 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 tak. Dapat, indah. Tak, 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 indah. Jadi kita nggak ngejar orangnya. Kita sebenarnya ngejar frame, buat ngisinya ada orangnya kan. Jadi memang ngejarnya ya ambien sih ya, Mas, ya. Street photography-nya gitu. Bukan orang-orang. Jadi mungkin, ya itu minimalisir juga sih. Karena kan objeknya bukan cuma satu atau dua wajah aja gitu kan. Iya, iya. Ya kecuali kayak tadi kakek-kakek yang bawa sepeda tadi. Itu tak kejar emang. Karena dia aneh sendiri. Pokoknya dia beda sama yang lain. Beda dengan yang lain. Yang lainnya kan, kalau CFD itu kan selalu anak-anak muda. Ini misalnya itu keluarga juga. Keluarga. Nah, dia sendirian bapak sepeda dituntun. Terus kaosnya itu yang tak bilang. Kok sama dengan backgroundnya? Tak kejar kok? Di soto jelek. Eh begitu belok. Wah, sayangnya bagus. Tak kejar lah kita. Iya kok ya. Tadi dilihat foto-fotonya bisa sama, senada gitu. Warna-warnanya. Padahal kan ini ambil street ya. Nggak direncanakan dengan setting. Dua pertanyaan terakhir nih, Mas. Yang pertama, bisa share medsosnya. Jengsus nih untuk intip karya. Katanya ini calon fans nih. Banyak banget. Malam ini lebih dari 300 peserta. Semuanya nge-fans banget sama Jengsus. Yang pertama, nanti mungkin bisa di-share di kolom chat juga ya. Untuk medsosnya. Sama satu lagi, rahasianya apa sih? Foto selalu keren. Jam terbang. Selesai. Latihan, 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 latihan. Dulu pernah saya tuh dapet ini. Apa tuh? Bukan pujian sih ya. Awal, aku kan kenal foto itu 2003, 2003. Terus akrab sama, dulu gara-gara FN, foto-gara-gara namanya. Terus akrab sama owner-nya. Nah, owner-nya tuh bilang, 2003-2004. Jadi aku kenal-kenal setahun dunia foto. Setiap hari kan hunting, Mbak. Pokoknya tuh paling sering hunting. Bawa kamar dulu, gak ada poket. Coolpik 4300. Kemana-mana foto. Kemana-mana foto. Sampai, ini cuma kalau kamar mandi gak dibawa. Jadi tidur aja, hitungannya dibawa. Jadi apapun yang pengen satu-pengen foto, foto aja. Nah, itu ada temen saya yang, si founder-nya, si FN itu bilang, Terus, kamu ini kenal foto baru setahun, tapi hasil fotomu tuh lebih banyak dari aku yang kenal foto dari 93. 93-2003. 10 tahun, Mbak. Katanya fotonya lebih banyak aku yang cuma setahun. Nah, karena aku rajin. Pokoknya jam terbang kan. Memperbanyak jam terbang. Jadi, pokoknya jam terbang itu, kalau kita banyak jam terbang, latihan, kita gak terlalu berbakat, terlalu pinter apa. Tapi, kan kita jadi ngeh. Salah kita di mana kan? Tetapi gak cuma foto, Mbak. Kita harus open. Jadi, banyak kenal fotografer lain. Banyak kenal teman yang di hobi yang sama. Kesenangan yang sama. Kita diskusi. Kita ini. Pokoknya, jadi ngerti. Wah, aku main foto, kok hasilnya kayak gini? Tanya sama temen. Nah, hasilnya di situ. Tapi, gak boleh berhenti. Walaupun kita dibully. Dulu pernah aku sampai bingung. Backfocus aja gak ngerti. Di komentarin di, apa, dulu di FN namanya ya, belum ada Facebook. Mas, fotonya backfocus. Backfocus, apa, aku mumet. Jadi, fokusnya ke belakang, Mbak. Ke belakang, bukan kotik. Fokusnya ke backgroundnya, tuh. Apa? Sampai dulu tuh, bukan ini. Jadi, kalau dulu kan cuman three thumb ups, two thumb ups, buat thumb ups. Nah, aku tuh sampai di cuman jempol satu. Wah, aku tuh aku jelek banget nih. Tanya, backfocus, apa? Oh, ini, ini. Kita jadi tahu kan. Gara-gara. Belajar dari teman-teman ya. Belajar dan terbuka. Jangan terus, kalau disalahin orang di ini terus, menyerah, jangan. Pokoknya jangan. Jadi, kalaupun dibully gitu ya, malah itu jadi kesempatan tuh, kita belajar nih teman-teman yang lain. Iya. Tunjukin dong sama yang bully. Nah, nanti bisa lebih bagus lagi nih fotonya. Ini tadi pertanyaan terakhir, rencananya, tapi masih ada lagi yang nanya. Ini digabung ya, apa yang dilakukan ketika foto ini, foto yang jengtus ambil, ini digunakan untuk keperluan komersial tanpa izin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah strip foto yang ada foto orangnya misalnya kita jual, terus kita kasih kompensasi ya kepada orang di foto tersebut. Mungkin agak sulit ya, karena kita nggak tahu ya objeknya itu siapa ya. Nah, kalau teman-teman tuh selalu ngakalin, kalau, aku nggak ngerti yang lainnya ya. Tau kan cuma di, apa namanya, saya, stok-stok foto itu lho mbak. Nah, itu posisinya tuh, kita jadikan ini, apa namanya, apa istilahnya ya, editor apa-apa. Jadi bukan komersial yang full-full buat komersial, buat iklan. Jadi, kayak misalnya ada masalah mau ambil, koran mau ambil, buat publisher itu lho mbak. Oh, stok gitu ya. Nah, itu nggak masalah, nggak harus-harus pakai itu. Dan, sebenarnya, kalau namanya Kaman, setahu aku, kalau aku ngobrol-ngobrol sama yang lainnya, itu, kalau kita di tempat umum, itu cenderung, kalau banyak muka, itu nggak terlalu masalah, sebenarnya katanya. Tetapi, kalau aku sih nggak berani, emang nggak berani dijual juga sih, foto-foto kayak gitu. Iya, jadi memang nggak untuk dijual juga ya, bukan buat kepentingan komersial juga kan ya. Bahkan untuk stok pun enggak. Nah, satu lagi nih ada yang nanya, daerah mana saja yang sudah dikunjungi, dan mana yang paling unik? Paling unik, Lassem unik sekali. Lassem, itu cakep banget ya. Terus malah gitu. Kalau buat foto, aku tuh cuma Lassem, Bali, Banjarmasin tadi, ya sebetulan Jogja dan Jakarta. Jogja Jakarta ya, unik semua kan sebetulnya mas, jadi memang ada, apa namanya, daya tarik tersendiri dari semua daerah-daerah ini ya. Sebenarnya semuanya sama mbak, semuanya menarik. Cuman kan, orang selalu, pokoknya, apa ya, rumput tetangga selalu lebih hijau mbak. Nah, itu. Darah lain itu selalu lebih cakap daripada punya kita. Betul, betul. Dan, satu hari lagi, karena udah biasa lihat, jadi nggak aware. kayak ada kemarin status temen di Solo itu ada kampung, apa nanya, kampung Badean atau apa, rumahnya di situ. Dia begitu pulang, bingung, loh, anak-anak foto perwedeng di gang rumahku. Padahal menarik untuk orang lain gitu ya, mas ya. Iya, huntingnya kota tua, hampir sama bentuknya. Padahal dianggap gang rumahku gitu, tapi ini malas nih buat orang lain. Iya, ya aware kan. Karena tiap hari lihat, jadi merasanya nggak bagus. Iya, iya. Karena tiap hari lihat. Pokoknya rumput tangga selalu lebih hijau. Kita mungkin lihat lingkungan sendiri dulu, jangan-jangan itu lebih menarik gitu, daripada objek yang terlalu jauh gitu, kita nyari ajar apa yang mana. Makanya kalau mau itu, kalau orang Jakarta, yaudah siap-siap aja, murah tau, modal parkir cuma 5 ribu, asal nggak di gedung. Mungkin kopi ya, 9 ribu lagi ya, jadi 10 ribu. Kopi-kopi keliling, nah itu. Ya, 7 ribu dulu sih, saya nggak tahu. Iya, mungkin 8 ribu berarti modal. Boleh ada, ini mungkin kalimat penutup, closing statement dari Jengsus, sebelum kita akhiri acara malam ini? Kalau aku sih, pokoknya ini, kalau namanya foto, jangan menyerah, pokoknya paling harus sering-sering foto, harus sering-sering bangun pagi. Jangan kayak anak-anak GS, paling susah bangun pagi. Pokoknya, ngobrolnya sampai malam, begitu pagi mau motret, pada nggak bangun. Nah, itu paling, ini pula anak GS. Pokoknya paling rajin lah, pokoknya rajin tuh, pokoknya kunci foto itu kan cahaya, bangun pagi itu berarti, ya kunci. Bangun pagi itu kunci, kunci, kalau mau dapat foto bagus, kuncinya. Dan terus terang, beda mbak, namanya foto pagi dan foto sore. Moodnya beda. Abis itu kalau, bahasanya kalau pagi kita foto rumput, sore kita foto rumput, hasil warnanya jauh beda, bagusan pagi, sudah selesai. Pakai lebih oke, tapi sore sih oke, sore bagus ya, golden light-nya ada. Tapi kalau kita mau, bahasa dalam kutub indah, makanya kenapa selalu foto lenskrip itu selalu pagi ya? Foto yang padi-padi yang di, apa namanya? Pandek, kok pandek lah. Yang itu loh mbak, yang deket pandung itu loh. Itu selalu harus pagi. Membang, bukan? Nah dari situlah, aku enggak tahu apa-apa. Pokoknya ini selalu pagi ya. Pokoknya pagi itu paling, matahari paling lighting, paling bagus tuh ya pagi. Bagi anak Astrid. Jadi kuncinya sebetulnya satu ya, rajin, rajin hunting, rajin bangun pagi, rajin sharing juga. Satu hal lagi, pasar itu kan pagi hari mbak. Oke kita pagi ke, CFD kan pagi juga, enggak ada tiap day sore. Betul, betul. Pokoknya yang enak-enak itu pagi-pagi semua, acara budaya, kajian, itu pagi juga. Pagi semua ya. Ya pagi, pokoknya pagi, materinya juga bagus pagi, obiknya ya emang adanya di pagi hari, banyak kan yang bagus. Ya, mungkin kalau malam layar tancap ya. Citi Sikip, kalau Citi Sikip malam sih. Sebenarnya bukan malam mbak, sebenarnya enggak ada orang foto malam, kecuali kayak di Teguh itu, untuk tukang foto jalan susu itu loh, Milky Way itu baru malam tau. Tapi kalau namanya foto malam itu, sebenarnya itu menurut batasnya maghrib. Isai itu udah enggak bisa foto lagi. Jadi tuanya sebetulnya sore ya, bukan malam banget. Pokoknya tuh langitnya masih ada detail. Kalau begitu langitnya gelap total, ada sih orang yang suka. Tapi kalau aku sih secara umum aja, harus ada detail langit, ya adanya soal maghrib. Dan itu aja kalau aku enggak ada, enggak ada keuntungan dari itu, ya males. Maghrib-maghrib itu kata-bara sholat maghrib. Repot gitu. Ntar di merenpa Tuhan. Betul. Enggak lain. Tuhan. Iya, jadi berarti kuncinya adalah cahaya nih. Mas Bagus bilang kuncinya cahaya ojo begadang. Berarti biar pembangun pagi-pagi ini harus tidur tuh. Jangan begadang semuanya. Atau enggak usah tidur sekalian, Mbak. Oh gitu. Nanti tidurnya baru pulang. Iya, nanti setelah mau terakhir-terakhir, jam 9 pulang tidur. Nah, itu enak. Mungkin bisa pada follow Instagram dan juga. Apa Facebook ya berarti? Jengsus ya. Iya, Facebook. Tapi ini kalau aku sih paling sering di Instagram. Instagram ya. Sekarang kan Facebook kan udah terlalu jadul katanya, Mbak. Sekarang beginian. Oh, berarti kekinian nih, Jengsus nih. At Jengsus nih. Tadi udah ada yang share. Jangan lupa untuk follow at Jengsus. Kalau misalnya mau lihat hasil-hasil fotonya. Dan siapa tahu mau ngajak hunting bareng gitu. Atau tertarik juga buat ikutan komunitas GS Photograph. GS Photograph. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih, Jengsus. Terus kita belajar banyak banget. Sama-sama, Mbak. Di malam ini. Di minggu malam menjelang hari Senin. Saya ingetin gitu ya. Kalau besok udah Senin, teman-teman. Tidak terasa kita telah tiba pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita. Jengsus alias Mas Susi Lawaluyo. Terima kasih ya, Mas. Sehat-sehat selalu ya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih waktu dan juga ilmunya. Sudah berdiskusi bersama keagama fotografi. Dan tentunya terima kasih sekali kepada GS Photography. Dan Mbak Menu, ini masih setia bersama kita. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Sehat selalu tentunya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta. Dan juga Panitia. Mas Sulastamara Harjo, Mas Pomblero, Pak Pinto. Ini tadi juga sudah hadir. Dan kawan-kawan semua dari Kagama Fotografi. Dan juga PPK Gama. Jangan lupa masih bisa untuk mengisi presensi. Untuk memperoleh sertifikat digital dari Sertifa. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di kesempatan. yang akan datang. Salam sehat, teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirian.